Intro Intro Nah, itu saja tentang input output analysis Kenapa saya mengatakan Ini adalah Dasarnya ada disini sebenarnya Ya, artinya Jadi kalau ada bentok kan Anda bisa mengembangkan perimbangan perubahan Cuma ada disini lah Ya Ini Contohnya ya Di dalam sini ya Sebenarnya dalam proses Input output proses Kalau saya sering mengandalkannya Saya dulu gak pernah belajar Macem-macem gini teman-teman Jadi, saya cuma pake nala doang Kalau mas Arie bilang kan Sering bilang apa Yang disebut namanya common sense Bisnisnya nala loh Nanti gak? Ya Jadi bisnisnya cuma nala doang Nah, saya dulu pakenya Input output analysis tuh Seperti ini nih Nah, gini kan Terus gini Tau gak? Ini nama-apa Ampli to do Ampli to do Ampli to do Ampli to do kan Jika di dalam Keteng elektron kan begitu Input Output Proses Saya gak ngerti dulu Ada namanya input output analysis Gak pernah saya tahu Sampai kira-kira Setahun lalulah kira-kira Saya baru tahu Bahwa ada namanya input Dua tahun lalu Input output analysis Saya baru tahu Ini ada Ini ada Dulu kan Kita tahunya begini Oke gak? Ini adalah feedback Ya Jadi input Output Terus kemudian Ada feedback Betul gak? Ya Ini sama-sama kayak Plan Do Check Action gitu loh Sama aja Ya Nah ini lah Basis biasanya Bola-bola gitu aja Nanti coba kita perhatikan ya Temen-temen ya Ini Kalau kita perhatikan kan Input output Process Outputnya itu adalah konsumen Apa Inputnya adalah Supplier Contractor Outsourcing Subcontractor Kipangersi Sama aja Ya itu seperti istilah doang Ya Nah berarti kan di dalamnya Ada paling atas kan Top management Terus di bawahnya mungkin ya Middle management Supervisor Supervisor Atau eksperwisi dan lain-lain Sekarang sudah gak zaman Sekarang tuh zamannya Sudah Begini Ya Apa namanya Egalitan Egalitan seperti itu Sudah jarang Kita kayak bersusun-susun gitu Malah susah Ya Di tempat saya pun juga Temen-temen bisa langsung ketep Di ofis ya Misalkan Yang paling bawah pun Bisa langsung ketepat saya Bisa juga kan Cuma tinggal diperlukan Atau tidak Ya Nah ini ada Sebelah sana Paling kiri kan Ke arah sesuanya Budang Budang Terus habis itu Accounting Marketing Finance Selling Oke Nah ini tanda panah Ini adalah tanda panah Keluarnya juit Atau masuknya juit Maaf ya Masuknya juit dari konsumen Ya Ketempat Perusahaan kita Ya Terus keluar Dalam bentuk biaya operasional Keluar lagi Untuk pembayaran kita Kan begitu ya Atau pembayar kita Ketempat supplier Sisanya adalah kas Ya Nah Sering Kas itu belum Untuk keuntungan Tapi kalau kita Kalau kita bicara masalah Bangkrut itu Bangkrut itu Yang disebabkan Belum tentu rugi Ya Tapi Kita gak punya juit Bisa loh Ya Saya tuliskan itu Sejalan kita pati bangkrut Ya Katanya sebenarnya laba semu Laba Laba semu itu Itu gini nih Kalau dalam Keraca kan Aset Ya Layak puiti Sepuiti ya Ya gak Nah Disini kas Ada kas Sama Anggap aja Tangan Eh Aku taruh di bawah Yang semakin ke bawah Semakin Tidak liquid Ya Betul ya Oke Ini Betul ya Nah Disini kan ada namanya Hutang kan Ada namanya Pitang kan Nah Permasalahnya adalah Ini loh Ya Nah Kita punya Pintang yang terlalu gede Sehingga kasnya gak ada Paham ya Kita punya pintang yang gede Sehingga kasnya gak ada Malah kadang-kadang Mending kita punya hutang gede Tapi kasnya ini ada Ngerti gak Kalau perusahaan yang selamat itu Intinya apa Ada build cashnya Kenapa Pas buat bayar di karyawan Ada Makanya kalau buat hirarki itu Biasanya Supaya Kontraktor ditaruh paling belakang Kenapa Karena Nomor 1 operational cost harus dibayar duluan Apa itu Karyawan Jadi karyawan yang harus selamati duluan Itu asal paling pertama yang harus selamati Karyawan Makanya kita rela Kadang-kadang hutang gak dibayar duluan Untuk yang penting bayar sama karyawan duluan Kalau kita rugi Ya Terjadinya hutang itu pada dasarnya teman-teman Hutang belum betul riba Ini teman-teman harus selalu duluan Berarti ya Sepertinya kalau teman-teman bilang hutang riba Tentu Beda Uang kertas Saya ngomong itu riba Saya ikut mendapat itu Ya Uang kertas riba Produk riba maksudnya apa itu Rekayasa Karena tidak sesuai dengan Jaminan Yang disimpan di perbankannya Ya itu kan permainan globalnya kesana Makanya Kenapa kalau saya tetap punya Keinginan sesuatu saat nanti kembalinya Itu ke bidang-bidang Ya Atau emas perak dan Komunitas yang lain Untuk pertukaran Ya Nah balik lagi Contoh ya teman-teman ya Dulu saya bangga itu Bukan tidak punya Bukan tidak untung Tapi untung Dalam kondisi untung Cuman apa Pembayaran Gak dibayar-bayar Ya Terus hutangnya Harus dibayar di luar Ditageh Kita bayar di luar Tapi kita bayar di luar Terus Kita gak Gak punya keberanian untuk nanti Ya Harusnya apa Ini dibayar setelah ini dibayar Jadi gak Kalau enggak gak bisa bayar di luar personal Post Sekarang kan kabur semuanya Gak ada yang kerja Kita Jadi nul lagi itu bangkrut Paham ya Jadi Kalau bikin bisnisnya Seperti ini Bangkrut itu Belum tentu rugi Rugi Belum tentu Bangkrut Terima Rugi itu Ya Bisa jadi Secara Pelaporan keuangan Kita rugi Tapi Kita masih punya hutang yang gede Yang belum kita bayar di tempat orang Berarti ya Itu yang kita pakai untuk operasional perusahaan kita Merti ya Ya Kalau udah ketatkan terjadinya seperti gini nih Maka dari itu saya Dengan menimbang seperti itu Saya lebih memilih untuk tidak menimpan Ya Atau perkorangan Untuk penambahan modal Kecuali ada jaminan Itu sudah saya disebutkan dalam Kalimisi bisnis Saya ngalami banyak Dulu pas ada permodalan Saya masukin pemodal Yang terjadi adalah Saya masuk pemodal ini Dulu saya salah akad Kayak Harusnya pemodal itu Untuk bagi utuk Rugi bagi rugi Atau ruginya Sudah hilang Enggak Saya akadnya pakai fix Sampai pada saat itu Proyek itu ya Didanai 3,6 miliar Tapi sudah membayar bunga 960 juta Nah gara-gara apa? Harusnya kan kita ngitungnya Cash flow-nya Pembayar 2 minggu nih Nah 2 minggu pembayar Habis itu mundur Ya Satu Satu bulan Mundur lagi Dua bulan Mundur lagi Enggak membayar Yang luar biasa ya Sudah dia tidak bayar sama kita Akhirnya kita gak punya cash flow Kita kena penalti Karena gak bisa lanjutin Hebat gak? Hebat kan? Duduknya Sintar Mas Menurut ada Sintar Mas ya Hati-hati deh Ya Pembayaran paling elek sejumlah Ya Mungkin dia baca buku Dupanya berapa-apa-apa Terus dia kemana-apa gitu kan Ya Coba dibayar sampai kiamat Saya pas Diatapakan tua gak ini Assalamuala Assalamuala Ya Ya Anggap aja ini penerbisan dosa saya Ya Ini gara-gara saya nulis Sesuatu yang jelek Akhirnya saya Makan sendiri apa yang saya Katakan Makanya setelah itu Saya Menuliskan lagi Pemutianya Ya Segerakan tunai Nah jelasan begitu ya Jadi pada saat kita Berhutang kepada orang lain Meskipun perjanjian 30 hari Terus kita mendapatkan Pembayaran lebih dahulu Jangan kita pakai putri Nah hutang saya Itu bertambah gara-gara apa Disamping hutangnya si Mana Ke investor Yang investor akhirnya Tidak mau Tahu juga kan Harus dibayar Dibalikin semuanya Terus Plus Uangnya suplanya saya pakai Suplanya masuk ke belan Suplanya berjaringan masuk ke belan Terus saya pakai belan untuk keputaran Gak balik Gak balik Karena ya Saya bayarin Bunganya ini 950 juta Udah Dalam 1,5 tahun 2 tahun Udah 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 Oke Karena Investornya Gak mau Nunggu Investor dalam hati loh Sengah returner lah ya Jadi kan Saya kasih 2 sampai 4 persen Tergantung Masalahnya berapa Jadi setiap bulannya harus Kasih lagi Kasih lagi Lepas belum dibayar Udah kasih Belum bayar Nasih Lanjut deh Ya Paham ya Makanya Hati-hati Bicara masalah cash flow Tapi kalau saya Bilang sama Gazelle Udah Seperti bagi Yang lain-lain Yang lain-lain Kalau nggak Sudah beruntung dari kajian Ya Ya Beruntung dari kajian Dan juga Saya Menghindari utang Kalau bisa Begitu supplier Belum kita dapat Apa namanya Dato pembayaran Dato pembayaran Dato pembayaran Dato pembayaran Nggak usah nunggu Kadang kita loh Sebentar kan berjadinya 1 bulan nih Ini wang setan Kayak uang panas Kayak uang panas Wah Kan begitu Paham nggak Oke ya Lanjut Ya Nah Ini adalah Perjalanan uang kan Maka dari itu Kalau bisa Ininya lancar Ya Ini Pakai sedikit mundur sedikit Itu lebih bagus Kasihnya sehat Ya Tapi Kalau anda Beriman Ini dibayar Masuk bayar Ini bayar Masuk bayar Terus nanti pikirin Cari duitnya bagaimana Ya Itu yang saya alami Setelah saya jatuh Akhirnya Pak Teman-teman saya ngomong sama teman-teman Ya Ini pengakuan saya Beberapa tahun yang lalu Saya sempat Menggesek Kartu presisi saya Itu untuk membiayai bisnis pada saat awal Karena Pak Pas saya dalam kondisi Jatuh bangkrut Pas bisnis baru mulai Pas Udah gitu Perusahaannya di Batam Ditutup kerannya Sekalian Nah Uang haram dimakan setan Saya ngomong Eh Di Batam saya ada beberapa property 5 property Di sana Kain-kain Ada mudan Rokok Rumah kos Rumah 3 Ya Habis semuanya Pada saat saya Bikmawijrah disini Ya Saya tinggalkan Saya tinggalkan Gere-gere apa Dulu saya pakai mining Komisi komisial Terus Naik entertain Agak sedikit kekencangan nih Mendung nih Kenapa ya Mungkin ada yang nyari Ya Nah Jadi Saya pakai yang Duit-duit seperti ini Gak berkah Meskipun kecil sekecil Apapun itu Ya Itu bawaannya panas loh Di keluarga pun juga ada Ini bawaannya rumah tangan Panas Mengerti ya Makanya kita terus putuskan Sudahlah Yuk kita hijrah yuk Ya Komurusung nih Ya Komurusung Bergemuruh dan Sudah kita pindah hijrah Ya Tinggalin 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 Ya Ya Saya tinggalkan Pada direktur Alhamdulillah Dia jadi saya tanya Itu beresin Ya Beresin Beresin Harta-harta saya Ya Jadi Korupsi sama dia Ah Jadi pas banget Pas kita memuruskan Untuk hijrah Setiap bulan dapat juit Kan Dari mereka juga kan Ya Terus Mereka ngomong ini Ini kita Gak pada pasannya Membayar Komisaris lagi Ya Advisor Kita gak butuh lagi advisor Saya dikendang sama dia Kayak Steve Jobs gitu Padahal saya foundernya Saya biayain dia Ngerti ya Ya Nah Sampai pas terakhir Orang kejahat Teman-teman saya bilang Enggak Aku bisa masukin Masukin ke dalam kerjaan Ya saya tahu Tahu apa Saya sabar Sudah dijaga banget Itu kalau Kalau saya gak sabar Sudah tak lonceng mukanya Ya Kenapa Saya ngerti Dia debrok Sudah saya ambil dia Ya saya modalin dia Ya Nah tapi sudah Saya imani kenapa Ini mesti Allah itu ngasih Skenario seperti ini Baik Tipe seperti ini Dulu saya sudah mulai Terkotaminasi oleh Uang haram kan Ya Nah mungkin Pembersihannya Bersih terus Bersih terus Bersih terus Bersih terus Ya gak Bersih-bersihnya Alhamdulillah Dengan begitu Nanti apa Kita keberkahannya Berutimbul Apa rezeki yang didatangkan Ya gak Rezeki yang didatangkan Bagaimana kita mau rezeki yang didatangkan Kalau kita aja masih kotor gitu Ya Kayak Nah ini yang saya Saya ngalarkannya seperti itu Ya Sampai terakhir Pas sudah Ngaduk kepada abi Abi India Saya tanya Abi Bagaimana Sudah Lepas saja Ya Insya Allah Kita dapatkan Amin Sudah Dan lepasan Kemudian saya ngomong sama Parker yang di sana Mas Keputusan untuk tidak Menuntut apapun itu Dan tidak Apa Saya melepas Pemlepasan semua Terus dia dapet Alhamdulillah Ya Ya Apa-apa Ya Itu sudah Maksudnya kan Kamu gak ngerti Jangan Apa gitu ya Betulnya dikira Enggak Enggak Bahwa saya itu Rezeki seperti peluru Di badan perang Enggak akan berlaku Jatah kita Ya Akin aja gitu Ya Ini penting buat Teman-teman ya Saya ngomong Itu karena saya ngalamin Teman-teman Ya Jadi saya ngalamin Hutan saya ngalamin apa Ya Nah saya singkat cerita tadi Pada saat ditutup kerannya tadi semuanya itu Ya Saya terus Wah Dubi gimana nih Udah itu sebenarnya Ya Terus terang iman saya pada saat itu Juga belum sekuat Seperti sekarang Saya masih berhitung Wah gimana nih Sudah boleh jalan nih Akhirnya saya gestun Gestun Anda tahu gak Saya hampir satu negara saya Saya tulis Eh saya hantikan Eh Lu saya tolong Saya nyisirkan cerita-cerita seperti itu Teman-teman Lebih Memilih dia atau tidak Ya Ya Oke Karena Daripada teori doang Jadi biar anda tahu juga Apa sih yang dirasakan sesungguhnya Gak cuma nanti cuma teori doang Bun Bun lebih banyak lagi kalau tanya daripada saya Makanya pas Bun 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 berapa Bun sekian 7 miliar masih sisa Alhamdulillah Rata aku masih kala sama kamu Bun Bun Jadi kan Jadi dia lebih gede Dan Gak gedenen masih Paras Nah Jadi Itu Kononisis itu Kan dari Kanan Ke kiri Ya Uang itu ngalir begini Seperti tadi Ya kan Nah ini sebetulnya Ini juga ada input Output Proses input Output Proses input Output Proses Nah sama ini Tinggal ngalir dari Healer ke hulu Healer ke hulu Nah simpelnya begitu Jadi Hulu hulu itu kayak gini Gambarannya kan Tinggal nanti kalau sampai Ujung ini kan di bahan mentah Ya Bahan mentah Dan permabangan Marinya kesana Oke lanjut ya Nah Kalau ada Tau kan selling promotion Positional branding Gini gini Saya buat Buat Materi Begini juga nih Dari Kanan ke kiri Ya Karena Buatnya nalirnya paling kanan Jadi harusnya Buat materi jadi kanan duluan Ya Nah ini juga Saya Saya Ini saya Tidak mendapat contekan teman-teman ya Tapi saya mengalisis yang simpel Saya buat ini aja Saya bisa Insya Allah bisa merem gitu kan Saya buat Kenapa Karena ini Sebetulnya ada input output analysis Tidak Tidak Bias model kampas Tidak Nah Saya akan Gambar Tidak teman-teman Bias model kampas itu pada dasarnya Itu adalah input output analysis Ya Ini kalau ada Nggak melihat kesana Anda lihat kesini aja deh Apalagi saya Segeri duluan Ya Jadi kan kita Mulainya Jadi Biar nanti prosesnya Dapatnya dari mana Oke Sekarang kita Bicara masalah Input Output Process Oke In Out Process Ya Sekarang saya tanya Paling kanan saya pak Customer 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 Sudah sini Supplier Contractor Betul? Contractor Nah Customer Artinya apa? Bagian dari Customer Betul? Nah apa yang di deliver oleh customer Yang kita deliver apa? Makanya kalau belajar Disudahkan Pas lebih mudah Pakai cara seperti ini Value 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 Proposition Nah Belajarnya begini Karena kalau begitu Lihat langsung kotak Karena susah belajar Tahu gak? Mau lihat Karena duluan kan Kita punya customer Customer punya problem Kita kasih value Proposition Yang akan kita deliver Betul? Nah Untuk mendeliver ke tempat mereka Kita butuhkan yang disebut Namanya Ya Channel Betul ya? Nah Betul? Nah Untuk memiliki hubungan Sama mereka Kita butuhkan Yang namanya Customer Relationship Betul? Nah Ini juga yang saya sering sebut Namanya Channel Promotion Simple CX itu juga termasuk Channel Promotion Cuman kan Untuk Umumnya Supaya Bisa digunakan Bisa digunakan Yang sosial juga Tidak pakai Promotion Tapi customer Relasi pada customer Betul? Dan mendisibuskan Semua bisnis Atau kehidupan kita ini Mendisibuskan sesuatu Aktivitas kita Contoh Ustadz itu mendisibuskan Ilmu Ilmu Terus Agama Itu mendisibuskan Ya Guru mendisibuskan Ilmu Sama Terus Dokter mendisibuskan Jasa Paham gak? Nah Karena dokter Kalau dimasukkan dalam sini Tidak bisa pakai Channel Promotion Karena dokter tidak boleh promosinya Makanya Customer Relationship Loh? Baik ya Di dalam perusahaan Ya Ada aktivitas Ini agak di gedein sedikit ya Nah Kayak whiteboard aja Kayak whiteboard aja Oke ya Nah gini-gini kan ya Nah ya IPUT OUTPUT PRO Ini kenaknya IPUT OUTPUT PRO itu gini Nanti saya nebel gitu Nah IPUT OUTPUT PRO SES Oke Nah di dalam perusahaan itu Ada yang disebut namanya KEY ACTIVITIES Betul? Aktivitas perusahaan kan Ya dibawah Nama kita perusahaan Betul aja Ada resources kan Pokoknya disebut namanya KEY Resources Betul? Nah Ini loh Ya kan? Nah Di luar perusahaan Yang di outsource Ya Yang disini ada namanya Supplier Dan Contractor tadi itu Ya Subcontractor Supplier Outsourcing Dan macem-macem ya Itu disebut namanya KEY Nah KEY PAN MERSI Betul? Gampang gak? Wih segitu aja Simpel kan? Sekarang kita lihat nih Yang sebelah kanan Duitnya masuk Betul? Dalam bentuk namanya apa? Prevenue Makanya Prevenue Stream Nah belajarnya begini loh Oke Ini Revenue Stream Betul? Ya Terus yang sebelah kiri Ada pengeluaran Ini kenapa saya taruh di tempat sebagian tengah begini Karena ini ada operational cost juga Betul? Makanya disebut namanya apa? Cost structure Karena ada cost nya Betul? Yang sebelah kanan namanya fixed cost Sebelah kiri namanya variable cost Betul? Ya Ini variable Nah Jadi Outsourcing itu kan pada dasarnya Mengubah variable cost ke Fixed cost ke variable cost Ya dari sini ke sini Ini Dari sini ke sini Kalau ya Revenue Stream dikurangi cost Disini yang sebut namanya Taba Taman gak? Nanti ya Taman gak? Nah Jadi kalau belajar pakai cara seperti ini Lebih mudah Karena anda gak usah menghapal bagiannya Ya Coba Sama gak? Sama Nanti ya Nah ini belajarnya pakai alam Ya Karena ini kan yang buat profesor-profesor nih Ada puluhan profesor yang buat ya Dan itu pakai Nahal pastinya kan Simple Tapi ini Ini sebetulnya Buat saya itu Salah untuk framework yang Revolusioner sih Saya bilangnya Memang bagus banget ya Jadi saya gak akan menghilangkan Meskipun tidak Secara langsung harus menggunakan seperti ini Jadi lebih banyak Kita gunakan itu untuk internal Ya Kalau untuk salah satu yang external Saya tidak banyak menggunakan ini Ya Oke ya Nah value proposition itu Itu didapatkan dari mana Kalau mereka kan ada Namanya Value proposition design Nah saya lebih cenderung Membuat yang mudah buat temen-temen Ini loh Simpli marketing Ya Terus Ujian ini Atau Sebenernya kalau value proposition itu Antara dua Ya Yang disebut dengan Bidik pasar potensial dan ujian ini Dua hal itu Itu value proposition Ya Atau kalau value proposition Nah kerennya disebut Product marketing Ini kan begitu ya Kalau maksudnya Baca Pak Budi Isman yang Pake market fit ya Itu sama Di dua Dari satu Jadi kalau kita ngerti halarnya Nah Enak gitu kan Nanti pergi kemana-mana Misalkan teman-teman Nanti sudah berkata Memahami hal ini Oke silahkan Nanti berguna dengan Pak Budi Isman Ketemunya sama Serius Ketemunya sama Kenapa Nelar kok Ya Saya berkata Oh Gini-gini Gini Bisa istilah aja Cuma istilah saya Gak prok gitu aja Ya Besok ya Pakainya yang Biasa-biasa Nah Bedanya Simpli marketing Atau Blowsing itu apa Kalau kompetitif Baru kita pake Blowsing Kalau belum kompetitif Kita pake Simpli marketing Oke Kalau di Simpli marketing Seperti Mas Samuel bilang Ya gak usah pake Simpli marketing Sama Blowsing Nah itu pake Kuali Proposition Design Dan lebih dari cukup Karena Setelah tahu saya Kuali Proposition Design Tidak mengarah banget Ke arah kompetitif Ya kan Kuali Proposition Design itu Based on problem Kita kasih solution Ya Jadi kalau mau Buat tiga Masalah satunya Value Proposition Design Market Simpli marketing Terus kemudian Blowsing Paham gak teman-teman Be the first Be the best Ya Be the best Ya Be the best Sampai disini ada pertanyaan Pasokan 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 Paham 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 Nah sama Anda kalau pelajari ya Yang namanya AIDA Puneling gitu ya Itu sama Output Ya inputnya disini Gitu lah Ini is Larinya ke Proses maksudnya Outputnya diatas Korongnya begitu Leap Ya sama Ini nanti kalau bicara masalah Live Views ada disini Leap Conversion Ya Repeat order Betul ya Sama aja teman-teman Ya Cuma disini Leapnya ada trafficnya Ya 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 Pake awareness Atau attention lah Istilahnya di dalam Idea itu namanya attention Ini Ada yang pake awareness Ada yang pake attention Kalau di tempat Pak Jermawan saya lupa Dia juga menggunakan Apa Sengkatan yang lain Yang terakhir namanya Advocate Nah Cuma saya Susah gitu loh Mengingatkan Saya aja susah mengingat Oke ya Oke Nah Ini juga sama kan Ini gak Turutnya segini Marching kenapa Lari barang Ya karena ada di operasional Ngerti ya teman-teman ya Nah jadi Larinya gini nih Sama ini Input output Kalau disini Coba perhatikan baik-baik Ya Itu sistem bisnis Yang saya Buat nih ya Ini sama Ya Ini bagian outputnya Ya Proses input Betul? Coba Kalau kita pake Value Proposition Design Ini konsumen Customer Segmen Betul? Nah saya jadikan Satu disini Supaya apa? Sekarang itu memang jawabannya Tidak mengisahkan antara Promosi dan institusi gitu loh Ya Nah tapi saya kasih garis Ya Ada yang dia ada yang gak Memang ada yang mendistribusikan Tapi sudah gak zamannya lagi Seperti itu sih Ya Ini sudah mulai menjadi menyatu Ya Lebih compact Ya Cuma saya tambahkan ada Dari atas investor Ini dikasih Logo zaman tim saya Angel ya Angel investor Ya Tidak di masa ya 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 Nah Cuma gini Saya masukkan Dalam ekosistem bisnis itu Termasuk kompetitor Ini kan lebih keterangan Keterangan nih Kalau kompetitor Berikan berbeda Kan Kalau produk Saticut itu Berikan Solusi yang serupa Contoh begini Kacang jebret Ini adalah produk Saticut Untuk camilan Ya Atau untuk Jalanan Paham ya Nah Ini sebenarnya indirect Kompetitor Paham ya Memberikan solusi yang serupa Oke Dokter mobil Kalau dibilang Direct kompetitornya Mungkin jarang Tapi indirect kompetitornya Dia tetap Mega-mega yang lain Ya Atau mungkin Apa ya Kalau Yang ada Tools-tools yang di Install-install loh Ya Nah banyak yang seperti itu kan Sekarang kan Dengan dulu sih Sudah ada air flow Dan macam-macam Nah itu Indari kompetitornya Indari kompetitor Mungkin jarang Tapi indari kompetitornya Ada Ya Oh saya kalau ini aja Sudah cukup kok Nah itu indari kompetitor Ya Yang memberikan Substitusi Ya Nah Ada namanya Perusahaan pasangan Yang memberikan Produk pasangan Produk pasangan Kepada konsumen kita Memiliki target pasar yang sama dengan kita Ya Ambil contoh misalkan Target pasar saya Dengan target pasarnya Pegadian syari Ah Sama Misalkan begitu Sebagian tidak sama Mungkin sama semuanya kan Sebagian sama Nah Ini bisa dikolaborasikan Kita bisa namanya Co-branding Ya Nah Bisa sponsorship Ya Bisa juga Kan begitu Sampai disini Ada pertanyaan? Ya Ya Makasih Mas Jay Ya Mau tanya Mas Jay Kalau misalkan Yutangnya udah terlanjur kegedean di luar nih Tapi permintaan masih ada Terus permintaan masih banyak permintaan Otomatis kan Kita tetap harus belanja nih ke supplier Ya Kalau Si permintaan gak dipenuhin Itu kompetitor udah atri udah siap Siapin aja lah si customer kita itu Bindah Bindah lain hati lah Cepat gitu Iya Nah Dia bayar gak selamanya? Biutangnya itu Ada yang bayar Ada yang macet Ada yang setengah macet Nah Udah terlanjur gede Masih gaul semakin terus tipis Tapi permintaan masih ada terus Nah itu Pilihannya apa? Satu untuk Pinyu dana Atau yang kedua Udah stop aja gak apa-apa Yang penting tagiin biutang cepet-cepetnya Iya Atau mungkin masih ada saran lain atau gimana Ya insya Allah ada saran lain Ya Jadi gini Saya sering bilang sama kawan-kawan begini Cari Orang yang mau beli produk kita Itu gampang Cari orang yang mau bayar Itu gampang Iya Coba anda ya Ngomong gini Eh teman-teman siapa yang mau jadi customer saya Saya mas Saya mas Kenapa? Bayar sampai jalan Ya Bayar satu abad Gitu kan? Seperti saya tuliskan dalam The power of the paper Ya Bayar sampai jalan Bayar satu abad Gitu ya Gitu ya Ngerti ya? Nah Kalau dulu saya Pada saat Di batang ya Itu kan saya juga Masuk ke B2B ya Saya kasih kredit limit Ya Eh ada kredit limitnya Siap kredit limitnya Sekian Palingnya itu adalah risiko saya gitu loh Ini anggap aja Acquisition cost VS lifetime value Ya kan? Saya anggap setahun saya berdua sama dia sudah balik modal berdua Sampai kredit limitnya itu Selesai Nah Terus alternatif lainnya apa? Alternatif lainnya adalah gini Kita kenapa kok lewat orang itu? Ya Karena kita gak menguasai pemasaran Bukan gak? Ngerti ya? Contohnya kita Supply ke tempatnya tanah abang Kekrosian atau apa Ya Karena kita gak menguasai pemasaran Maksudnya kita dinyak-inyak istilahnya begitu Ya Itulah menggunanya branding Supaya orang Find our product Ngerti ya? Mencari produk kita Bukan kita hanya Push produk Di pasaran Kenapa? Kenapa ya? Tapi pull Seratusnya Orang nyari produk kita Produknya apa? Produk saya ini Daging pak Nah Daging Baik Nah Daging itu sebetulnya Gak boleh di kita Harusnya begitu Kalau ngomong sama realnya ya Daging kalau di hutan Itu komoditas Ya Itu problemnya saya kan B2B jadi ke hotel Ngerestal Ngerestal Maksudnya selalu bayangnya termin Mereka ada yang 2000 Sebulan 2 bulan Nah Itu saya tuliskan dalam buku Kitab Pateri Bapak saya Ada 5 macam cash flow kan Cash flow harian Cash flow bulanan Ya Cash flow semesteran Cash flow tahunan Cash flow projekan Betul Nah Kalau mau dilancari Kita cash flow nya Bulanan Berapa saja Ya Nah kita Buatkan harian Saya tanya deh sama teman-teman Untung Ya sama mas Untungnya berapa Kalau masuk ke tempat kruter 20% 20% 20% Untung 20% Lebih bagus Atau Untung 2% Lebih bagus Asal kesenggap Nah Kan Gini loh Ya Baik Anda modal 100 jutaan Ya Dikali 20% kan Ya Jadinya berapa 2 juta Sebenarnya Lanjut Eh sorry 20 juta 20 juta 20 juta Ya Nah Kalau anda Ini kan per bulan Betul Ya Kalau anda dapat Untungnya Cuman 2% Oke Tapi Pasar Hari ini Anda pulang Besok Enak sore nya dibayar Kalau misalnya Pasar kan ada 2 Ya Kulaan Pagi Dibayar Untuk 2% Ya Lagi Kulaan Pagi Dibayar Oke 25 hari 20 hari Ya Kali 20 hari Ya Sama dengan berapa 40 juta Enggak pakai tekan Ngerti ya Itu bisnis Dasar cash flow Nah Buat saya Kombinasikan itu Sambil cari pasar yang Harianya juga Untung tipis Cash flow Terkenceng Ya Nanti pelan-pelan Main proyek minta Apa itu Dagingnya dikemas Semata di Olah Ya kan Jadi daging olahan Ya Jadi nanti Kalau buat daging Nanti pokoknya Anda kuasai ya Terus jadinya dibuat bakso Belajar sama Andi Ya Bisa Bisa kan Nah Itu dikuasai Tentang Apa Tentang Perjadingan Ya Bisa jadi olahan Tidak Jual Mentahan Karena kalau kita jual mentahan Pasti komoditas Kalau diolah Harganya mulai gila Ya Enggak Untungnya Bisa Enggak 20% 50% juga bisa Ya Kayak sama Andi tuh Bentuknya Jualan bakso Berapa persen Oke Satu lagi Ya Silahkan Yang boleh tanyakan Mas Jaya Dalam posisi Di seluruh ini Kita melihat juga Dalam proses yang terlibat Tadi Itu bagaimana Tindak wajib yang Terlibat Menurut Mas Jaya Seperti apa sih Apakah ada limit Atau minimal Seperti apa Yang pandangan Mas Jaya Gini sampai sekarang Saya belum temukan jawabannya Yang pasti Masih Ada si Masjur Ya Nanti coba Tanyakan pada Ustaz Agir Saya belum ketemu banget Ya Karena dari Pada saat-saat Ustaz Uri pun juga Belum ketemu banget juga Belum ketemu banget juga Nah Buat saya Memang Kalau yang saya tahu sih Jelas namanya Riddle Yang jelas Terus kemudian Ya itu tadi itu Ini kan Price Atau harga ya Yang PS Benefit kan Nah Permaksan itu aja Nanti ini Pas dia experience Dia Begini Atau begini Itu aja Ya kan Dia merasa harganya lebih mahal Wah mahal nih Sehingga dia tidak Riddle Ya Pas dia experience Bukan pas beli Kalau pas beli kan masih expectation kan Nanti ya Tadi Masih expect nih Ya Nah pas experiencenya bagaimana Ya Nah itu Pas experiencenya bagaimana Udah nyoba Ya Dia riddle gak Gak masalah Kalau gitu Soalnya kan Ada Ada Cerita-cerita ya Kisah-kisah kan Rasulullah pun juga kan Menurut sahabat juga kan Menubah kan Ini kan Satu Jindal Ini camping Terus kemudian dia Jadi dua camping Pulang-pulang bawahnya kan Ya Nah Bagaimana Itu juga Di atas 100% dong Tapi rigor Ya gak? Paham ya Baik Tinggal That's 100% Balai That's 100% Gay